Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi, bertemu lagi dengan ide laris Ide berkah, ide barokah, ide manfaat Ide jualan, ide luar biasa Pokoknya bahannya sederhana Hasilnya sangat luar biasa Di video kali ini aku-aku membuat Telur mata sapin Dok ceplok, telur ceplok Model bintang 5 Hotel bintang 5 Yuk langsung kita membuat Oke langsung saja Kita akan nyalakan apinya Apinya itu harus Kecil 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 banget Pokoknya kecil Kecil rata ya Kecil aja rata Nah paling tidak itu seperti ini ya Saya hanya menggunakan kompor jelek Mudah-mudahan kalian punya kompor yang bagus Pokoknya apinya kecil dan minyak gorengnya pun juga sedikit Tapi tidak sedikit-sedikit seperti ini juga Pokoknya sedikit saja Tidak seperti goreng telur pada yang lain ya Yang penting itu Rata Rata Ini masih kurang Aku coba ratain ke badan-badan Wajan Ternyata masih kurang Aduh Malah kebanyakan Nah ini kebanyakan ya Seperti ini Ini kebanyakan Jadi Saya akan kurangin Volumenya Isi minyak gorengnya Nah Saya sendokin saja Satu Dua Nah itu masih banyak ya Walaupun cuma segitu Itu tuh masih banyak Tiga Nah Saya tak lihat dulu Saya Wah ternyata masih banyak Oke Sepertinya cukup Sepertinya cukup segitu Ya Sepertinya sudah cukup segitu Langsung kita akan ratakan Ke badan-badan wajah ya Wajan ya Jadi Biar telurnya itu Tidak Apa istilahnya Mengerak atau mengeras Atau menempel pada Dinding-dinding wajan Tadi bikinnya itu Tidak perlu pakai teflon 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 yang Tidak lengket itu Karena belinya mahal Aku pakenya wajan jelek Ini aja Naruk telurnya itu Sangat pelan-pelan ya Hati-hati sekali Pelan-pelan sekali Ini sebenarnya Aku kurang pelan Kalau dipelanin lagi itu Kuning telurnya itu Akan tepat berada Di tengahnya Pakai wajannya juga Harus yang cekung ya Jangan yang Lebar itu Nanti akan melebar Kemana-mana Kalau bagi yang suka Pakai rasa Silahkan boleh ditambahin garam Secukupnya Tidak asin banget ya Saya pakai Dua jemput kecil Tak tambahin garam Kemudian Aku kasih juga Sedikit MSG Atau micin ya Micinnya sedikit aja Saya termasuk Penggembar micin Karena dari kecil itu Kalau tanpa micin itu Kayaknya kok Kurang sempurna Itu ya Bagi kalian yang Tidak suka dengan MSG micin Cukup Telur sama Garamnya saja Atau telurnya saja Boleh Nah ini adalah Masih dalam Perjalanan ya Ini harus diperhatikan Secara seksama Jadi Putih telurnya itu Harus Benar-benar Berwarna putih Tidak bening lagi Ya Ini Tetap memakai Api yang kecil Jangan sekali-sekali Untuk Merubah tekanan Apinya Seperti tadi Nah Ini sudah Melutup-melutup Di pinggiran Telurnya itu ya Biarkan saja Tidak usah Di apa-apain Pokoknya Dibiarkan saja Sampai Benar-benar Putih telurnya itu Akan memutih Kemudian Kuning telurnya itu Juga akan Kuning muda Warnanya nanti Akan menguning muda Itu tandanya sudah Mulai menunjukkan Pematangan Sesekali Kita akan Serok-serok Seperti ini Harus menggunakan Sotel ya Ini menggunakan Apa ini Sepatula Atau apa ya Kalau saya sebutnya Serok ya Ini yang trepes banget ya Ujungnya itu Trepes banget Karena kalau tidak Trepes nanti Takutnya akan Merusak Daripada Apa pinggir-pinggir Telur itu Jadi harus Hati-hati Jangan sampai Sobek Pelan-pelan Ini harus pakai Perasaan ya Harus pakai Perasaan Awas Bahaya Awas Jangan sampai Sobek Jangan sampai Rusak Harus pakai Perasaan ya Nah Paling tidak Seperti ini ya Tidak ada Kerak Altun Walaupun tidak ada Kerak itu Cuma sedikit Seperti itu Nah kita Angkat Kita pindah Lagi Nah Sambil Dipok-pok Seperti ini ya Kalau sudah Mulai kelihatan Keras Atau Membal-membal Seperti ini Itu tandanya Telur kuning Dan telur putihnya Sudah mulai Menunjukkan Kematangan Ini Saya kira Masih setengah Matang Jadi akan terus Kita api Kita api Kompornya Terus kita Nyalain saja Ya Sesekali Kita dipok-pok lagi Putih telur Dan kuning telurnya Itu harus kita Apok-pok lagi ya Nah Kalau sudah Terlanjur Naik ke atas Gini ya Sudah Kita apok-pok lagi Kita apok-pok lagi Ini memang Perlu kehatian Hatian ya Ini Tidak usah Belajar Di Pendidikan Pariwisata Kita sudah bisa Membuat sendiri ya Tanpa teflon Anti lengket Cukup pakai Wajan saja Ini Benar-benar Bisa Untuk Topping Bisa Untuk Burger Bisa Untuk Topping Indomie Bisa Untuk langsung Dimakan Dengan nasi Ini Anak-anak Pasti suka Yang seperti ini Apalagi Anak-anak Penggemar telur Masih suka Dengan telur Seperti ini Cantik banget Warnanya Seperti ini Anak-anak Pasti suka Apalagi Bisa dipadukan Dengan Nasi goreng Nasi kuning Seperti itu Nasi rames Itu Sesuai Dengan Menunya Topping Seperti ini Nah Sudah menunjukkan Pematangan ini Akan saya Angkat Saja Ini Sudah Matang Menurut saya Sudah matang Nanti Kita akan Cek Kematangannya Seperti apa Aku punya Nasi kuning Ini Akan aku Taruh Torek Puning telurnya Nah Paling tidak Seperti itu Meletre Bosku Terima kasih Sudah menonton Video ini Terima kasih Sudah like Comment Dan subscribe Panjang umur Orang Baik Panjang Sehat Orang Baik Ketemanku Lagi Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Juz